Yo Halo teman-teman kembali lagi ke channelnya Omuzo Di hari ulang tahunnya Omuzo bakal bahas aktor favorit Omuzo yang satu nih Ya Takeshi Tsurono So gak usah lama-lama kita langsung lihat aja guys Gimana sih videonya let's go guys Ya aktor yang bernama lengkap Takeshi Tsurono yang lahir pada 26 Mei 1975 Dia adalah seorang aktor, taranto dan musisi Jepang yang berasal dari Mojiku Kitakyusu Prefektur Fukuoka Dia dikenal dengan perannya Shin Asuka Ultraman Dina Dan sebagai pemimpin dari grup musik Tsuchishin dan Aladdin Ia muncul secara teratur pada acara varietas Quiz Hexagon 2 Ya dia adalah aktor segaligus musisi Sebagai aktor perannya meliputi Shin Asuka Ultraman Dina Lalu Gen Moria pada Chosoku para hero Gandin Dan sebagai musisi lagu yang pernah dinyanyikan meliputi Zenryoku Zenkai Itu adalah opening dari Sentai Zenkiger Lalu ada Hikari no Kizuna ending dari Ultraman Derubu The Movie Select Crystal of Bond Bersama Daigo Lalu kemudian ada Kimi Dakeo Mamoritai Yang merupakan Insert Song dari Ultraman Saga Lalu kemudian ada Pokemon Lerokana Yaitu ending kedua dari Pokemon Best Wishes Ya dia merupakan salah satu fans dari Ultraman Acti Yang kala itu dia pernah menontonnya saat masih anak-anak Saat ini dia sudah menikah dengan aktris Mickey Endo sejak tahun 2003 silam Dan sudah memiliki 5 anak Lagu Kimi Dakeo Mamoritai ending dari Ultraman Dina juga pernah dinyanyikan olehnya di Movie Ultraman Saga Ya pada tahun 2020 silam juga Takeshi Surono pernah membawakan obor Olimpiade Tokyo Pada tahun 2020 juga Tepatnya 27 Agustus 2020 Dia pernah positif COVID-19 Dan sekarang sudah sembuh ya teman-teman Ya lalu kemudian dia juga pernah ada masalah dengan Subraya pada tahun 2021 silam Dimana sosok Shin Asuka tidak diperlihatkan dalam Ultraman Chronicles Z Yang dimana saat itu dia ingin memperlihatkan aksinya pada 23 tahun silam kepada anaknya Yang berusia 4 tahun Tapi syukurlah Dengan gerakan Safe Takeshi Surono Akhirnya Masalah sudah terselesaikan Dan sampai sekarang ini Hubungannya dengan Subraya sudah membaik Ya pada tahun 2021 lalu juga Tepat saat perayaan Ultraman Dina yang ke-24 Dia pernah menunjukkan foto Naskah Dimana saat dia berakting di serial Ultraman Dina Dia juga merupakan kolektor mainan dan dia mengungkapkan bahwa dia adalah fans dari Sensei ya dan juga mobil suite Gundam 1979 Ya dan akhirnya pada tahun ini dia juga ikut berkontribusi sebagai brand ambassador di Ultra Heroes Expo 2022 Summer Festival yang diselenggarakan pada 23 Juli mendatang Ya jadi itulah guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!